Kapolda Papua berharap pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayapura harus berjalan secara demokratis. Menanggapi pelaksanaan PSU di Kabupaten Jayapura yang belum pasti dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus nanti, Kapolda Papua menyampaikan pihak Polda Papua pada prinsipnya telah siap menjaga keamanan pada pelaksanaan PSU nanti. Kapolda Papua berharap PSU di Kabupaten Jayapura dapat terlaksana secara demokratis. Kepolisian hanya menginginkan mari kita wujudkan pemilu kada yang demokratis dan damai di Kabupaten Jayapura. Pemilu kada yang demokratis adalah hak politik masyarakat terpenuhi kedaulatan politik masyarakat untuk memilih para calon yang ada tanpa ada ancaman, gangguan, dan hambatan. Yang kedua tentu kita harus berupaya agar proses pemilu yang berjalan ini kita jauhkan dari praktek-praktek kekerasan. Karena kalau terjadi praktek-praktek kekerasan akan mengurangi ataupun mengaburkan nilai-nilai pemilu kada yang demokratis, pemilu kada yang jujur, adil. Kapolda juga menambahkan pihaknya hingga saat ini masih menunggu kepastian dari pihak penyelenggara terkait waktu pelaksanaan PSU yang lebih pasti. Selain itu Kapolda juga berharap pada pelaksanaan PSU nanti agar semua pihak baik pasangan calon maupun masyarakat umum, serta para tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Jayapura dapat berperan aktif untuk sama-sama menjaga keamanan demi kelancaran PSU di Kabupaten Jayapura. Fredri Moba, NGTV Jayapura memberitakan.